Pemirsa, hari ini Bank Indonesia akan menjadi peserta dalam melelang tujuh surat utang negara atau SUN. Bank Indonesia akan masuk melalui mekanisme pasar dan bertindak sebagai pembeli siaga. Hari ini Bank Indonesia akan menjadi peserta dalam melelang tujuh surat utang negara atau SUN. Namun demikian Bank Indonesia akan masuk sebagai peserta melalui mekanisme pasar. Kali ini SUN yang diterbitkan akan diambil oleh market, bukan oleh Bank Indonesia melalui perfect placement. Adapun peran Bank Indonesia dalam melelang di pasar perdana adalah sebagai non-competitive bidder. Dengan demikian penentuan harga dan penyerapan SUN akan memperletoskan mekanisme pasar. Selain itu Bank Indonesia juga berperan sebagai pembeli siaga atau backstop. Pemerintah melelang tujuh surat utang negara atau SUN yang terdiri dari dua surat pembernaharaan negara atau SPN dan lima SUN seri fixed rate. Dua dari lima seri SUN ini merupakan penerbitan baru yang berpotensi menjadi seri acuan tahun depan. Pemerintah memasang target indikatif dalam melelang sun yang bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembelian dalam APBN 2020 ini. Sebesar 20 hingga 40 triliun rupiah dari tujuh seri yang ditawarkan. Sebelumnya Bank Indonesia telah melakukan pembelian private placement dalam skema burden sharing. Di mana Bank Sentral membeli empat surat seri utang negara senilai 82,1 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Journal.